Soimah Pancawati dan Heti Kos Endang janjikan hadiah yang begitu menggiurkan kepada Oan Boalemo, jika Oan berhasil menjadi sang juara di Akademi 6 Indosiar tahun ini. Tak tanggung-tanggung, Soimah Pancawati dan Bunda Heti Kos Endang, siap keluarkan uang pribadinya, senilai ratusan juta rupiah, jika Oan Boalemo keluar menjadi juara pertama di Dak 6 Indosiar. Namun, Soimah Pancawati menegaskan, hadiah tersebut akan diberikan apabila Oan berhasil menjadi juara pertama, akan tetapi jika juara kedua, hadiah untuk Oan Boalemo tersebut akan hangus. Hal tersebut, disampaikan oleh Soimah dan Bunda Heti Kos Endang ketika menjadi dewan juri di ajang tersebut beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, seperti yang diketahui, membawa nama harum daerah, musisi seniman Gorontalo, MSG, Boalemo terus melakukan penggalangan dana terhadap masyarakat yang melintas di Tugu Jagung Tilamuta. Aksi solidaritas tersebut dilaksanakan sebagai wujud dukungan terhadap Oan Boalemo. Melaju ke Top 3D6, Oan Boalemo menjadi perwakilan masyarakat Provinsi Gorontalo, yang pertama kali menembus Top 3D6, selama Dangdut Akademi diselenggarakan oleh stasiun televisi swasta Indosiar. Keberhasilan Oan Boalemo saat ini, di panggung Indosiar tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat Indonesia, Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Boalemo yang terus memberikan dukungan melalui SMS dan vote melalui aplikasi video. Ketua MSG Boalemo, melalui wakilnya Romin M. Diu menyampaikan bahwa, ini adalah bentuk aksi solidaritas MSG Boalemo untuk mendukung Oan Boalemo di ajang Dangdut Akademi 6 Indosiar. Aksi penggalangan dana ini dilakukan bukan kali ini saja. Namun sudah beberapa kali kami lakukan ketika ada jebolan dari MSG yang berkompetisi di ajang nasional. Dan untuk Oan sendiri kami telah melakukannya sejak ia masuk di babak 20 besar, ucap Romin. Romin menuturkan bahwa, aksi solidaritas MSG akan dilanjutkan besok. Namun beberapa perwakilan dari MSG akan melakukan aksi yang sama di Desa Bongonol Kecamatan Paguyaman, untuk itu kami mengharapkan dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk terus mendukung Oan Boalemo dengan mengirimkan polling SMS sebanyaknya, tutur Romin. Selain dari itu, warga Boalemo sambut penuh sukacita. Setelah harian Totuna, Oan, melangkah ke Grand Final di ajang di Akademi Indonesia usai mengalahkan pesaingnya di babak top 3, dukungan ikut diberikan pemerintah Kabupaten Boalemo. Bahkan penjabuk Boalemo, Serman Moridu, dengan menginstruksikan seluruh camat untuk menggelar nonton bareng, nobar, di setiap kecamatan untuk mendukung Oan di babak Grand Final. Prestasi ini sangat membanggakan bagi seluruh masyarakat Boalemo. Kami pemerintah daerah akan terus mendukungnya hingga menjadi juara satu nasional, ungkap Serman Moridu. Dukungan juga datang dari keluarga Oan. Zulkarnain Tuna, kakak Oan, merasa bangga dengan prestasi adiknya. Ia pun berharap seluruh masyarakat Gorontalo terus mendukung Oan di babak Grand Final. Di tiga besar ini saya dan keluarga memohon untuk terus mendukung dan memberi doa untuk kemenangan Oan di di Akademi, ujar Zulkarnain. Haryanto Tuna merupakan seorang nelayan yang tinggal di kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna saat ini berusia 23 tahun. Dirinya mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi. Pemuda akrab di Sapa Oan itu lolos ke babak Grand Final Kompetisi Dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Oan, mengatakan anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Oan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna.